Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Obat dan Makanan industri yang sudah dicabut izin edarnya. Jadi tidak semua, jadi ada beberapa ya, ada 69 ya itu yang sudah dilakukan pemeriksaan, mungkin sudah ditentukan oleh BVPOM bahwa ini tidak bisa lagi beredar. Jika masyarakat menemukan obat-obatan yang sudah dilarang atau dijual di apotek ataupun toko obat lainnya, dapat menghubungi puskesmas terdekat atau langsung menghubungi diras kesehatan melalui Instagram at dinkes.kotatangerang. Ya jadi untuk seluruh masyarakat kota Tangerang, para orang tua apabila nanti ada anaknya, balitanya yang sedang sakit kemudian demam dan supaya amannya lebih baik bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya, supaya mendapatkan obat yang sesuai. Dan hati-hati dalam pembelian obat bebas di apotek, terus update ya, update dari berita-berita yang dikeluarkan secara resmi, baik itu BVPOM maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan tentunya PAMI, Dinas Kesehatan Kota Tangerang akan terus mengupdate ya, berita-berita terbaru yang dirilis oleh Kementerian maupun BVPOM.